Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis panggilan Indosiar yang tayang malam hari ini 30 November 2022 episode 249 Pada akhirnya kali ini setelah keputusan yang dibuat bersama Untuk menjual rumah yang ditempati keluarga prik sekarang Pada akhirnya kali ini keluarga prik pun benar-benar bersiap-siap Untuk packing-packing dan pindah dari rumah itu Rumah yang penuh dengan kenangan, rumah yang penuh dengan memori indah Namun kali ini mereka harus melepaskan itu semua Karena itu yang terbaik untuk masalah yang sedang dihadapi oleh Habibi saat ini Hingga pada akhirnya keluarga besar ini pun Mau tidak mau harus merelakan tempat tinggal yang menjadi kenangan indah itu harus dijual Demi menyelesaikan segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh Habibi itu Semua ikhlas, semua benar-benar terima dengan apa yang sedang terjadi dengan Habibi dan juga usahanya Namun yang terpenting bagi keluarga ini mereka masih bisa tinggal bersama-sama Walaupun nantinya harus tinggal di tempat yang lebih kecil ataupun lebih sempit Dan kali ini keluarga prik pun bersiap-siap untuk keluar dari rumah yang penuh dengan kenangan itu Seperti kita ketahui di episode sebelumnya Pada akhirnya setelah benar-benar Habibi buntu tidak bisa menyelesaikan permasalahannya Pada akhirnya pula Habibi menceritakan semua permasalahannya kepada istri dan juga seluruh keluarga besarnya Dan kali ini sang istri kita benar-benar kasihan melihat sang suami ternyata selama ini menyimpan masalah yang begitu dalam Yang begitu berat seorang diri Padahal kita dan juga keluarga prik lainnya benar-benar ada untuk Habibi kapanpun Habibi mau Dan keluarga prik tidak mau Habibi merasa sendiri menghadapi permasalahan yang begitu sulit ini Hingga pada akhirnya ternyata keputusan kita benar-benar membuat Habibi sedikit lega Karena ternyata kita dan juga yang lainnya benar-benar bisa merelakan jika rumah yang ditinggali sekarang harus dijual Demi menutupi semua hutang-hutang yang ada pada kantor Habibi itu Habibi merasa menyesal telah membuat keluarganya sedih dan menangis karena harus keluar dari rumah yang menjadi memori indah itu Namun bagi kita dan juga seluruh keluarga prik lainnya itu tidak masalah besar Karena mereka tidak perlu kehidupan yang mewah namun yang diperlukan oleh mereka adalah Kebersamaan keluarga yang bisa menyatu menjadi satu tanpa harus berkelimaan harta Mereka pun kali ini benar-benar harus bisa mensumpot Habibi untuk bisa bangkit kembali Kita kali ini merasa sedih bukan karena kehilangan semua harta bendanya Namun kita sedih sang suami menyembunyikan permasalahan yang begitu besar hanya seorang diri saja Padahal kita istrinya pun perlu tahu apa yang menjadi masalah Habibi Namun kali ini Habibi pun merasa sangat senang dan sedikit lega karena pada akhirnya istri dan juga keluarganya terima dengan keadaannya yang sekarang Yang benar-benar diambang kebang kebangkutan Namun bagi kita, raja dan juga keluarga prik lainnya yang terpenting bagi mereka adalah masih bisa berkumpul satu sama lain Dan mereka pun tak memperdulikan harta benda yang saat ini memang harus direlakan untuk dijual satu persatu Yang terpenting permasalahan Habibi akan secepatnya terselesaikan sehingga tidak ada beban lagi yang ditanggung oleh Habibi Habibi pun sangat lega karena pada akhirnya ada solusi dibalik permasalahan yang sedang menimpanya Ternyata setelah menceritakan semuanya kepada anak, istri dan juga keluarga besarnya Justru mendapatkan sebuah solusi walaupun harus menjual rumah yang mereka cintai karena penuh dengan kenangan-kenangan indah di rumah itu Namun Habibi pun benar-benar sedikit lega akhirnya semua permasalahannya bisa terjurahkan Sementara itu, Lian yakin sang adik akan mampu bangkit lagi Mempertahankan keluarganya dan akan mampu hidup seperti dulu lagi Lian pun yakin potensi yang ada pada diri Habibi pasti akan bisa kembali membuat perusahaannya bangkit Sehingga bisa melewati masa-masa sulit ini Lian berjanji kepada Habibi untuk tetap setia pada Habibi dan akan memajukan perusahaan Habibi kembali Asalkan Habibi tetap bisa jujur dan bisa bercerita semua telah keluh kesahnya kepada keluarga besarnya Karena yang terpenting jika di saat situasi terburuk adalah semangat dan juga motivasi dari keluarga sendiri Dan keluarga pun mendukung Habibi dan juga Lian untuk secepatnya bangkit dari keterburukan ini Dan bisa membangun usahanya kembali seperti dulu lagi Dan bagi kita, Lian, Poke dan juga yang lainnya yakin dengan potensi yang dimiliki oleh Habibi Maka Habibi secepatnya pula akan bisa bangkit dan bisa memajukan perusahaannya kembali Dan janji Lian kali ini akan terus-menerus mendampingi Habibi untuk bisa membangkitkan perusahaan Habibi yang diambang kebangkrutan saat ini Namun semua keluarga yakin secepat mungkin pastinya Habibi akan bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi di kantornya tersebut Habibi benar-benar senang bisa mendapatkan support penuh dari anak, istri dan juga keluarga besarnya Dan itu semakin yakin bagi Habibi untuk secepatnya bangkit dari keterburukan ini Makin penasaran jangan lupa saksikan terus panggilan setiap hari Dan sampai jumpa di video selanjutnya